Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kembali saya Berikan Tutorial Ataupun Pengetahuan tentang Apa Sifil Atau sistem Verifikasi ijazah Secara elektronik Ini Sebagai Wadah Ataupun tempat Ataupun alamat kita untuk mengecek Bahwa Ijazah kita adalah Ijazah yang valid Atau sesuai nomor ijazah Yang dikeluarkan oleh Perguruan tinggi Di Indonesia Jadi Alamat Sepertinya teman-teman Bisa klik Atau coba Masuk ke sini Oke berarti tampilnya Jadi ini Sebagai Alat Semakin banyaknya Misalnya ijazah yang dipasukkan Jadi pemerintah Inisiatif Dengan Membuat sebuah Website Atau aplikasi Berbasis web Untuk mengecek Bahwa Ijazah Yang dikeluarkan Oleh sebuah Perguruan tinggi Adalah sudah terdaftar Atau valid Jadi gak ada lagi Yang coba-coba Misalnya untuk Memalsukan ijazah Dengan menggunakan Nomor ijazah yang sudah Ada Sivil ini mungkin Kalau untuk perusahaan Bagian HRD atau personalnya Bisa menggunakannya Untuk mengecek Keabsahan Apalagi yang Ini ya Yang Bekerja Atau melamar Di Perguruan Apa namanya Di Pekerjaan sebagai Misalnya ASN Di kepemerintahan Biasanya Ketika kita mendaftar Akan di cek Atau akan di verifikasi Ijazah yang Digunakan Oleh pendapat tersebut Ya Disinilah tempatnya Untuk bisa mengecek Bahwa Ijazah yang Pendaftar Misalnya diserahkan Itu sudah valid Terdaftar di Pendidikan tingginya Setelah kemarin Sempat Kita bahas Tentang PDDKT Silahkan teman-teman Yang belum Mengetahui Tentang PDDKT Bisa cek Di kolom Pojok atas kanan Atau pojok kanan atas Maksud saya Yang dimonitor Ataupun ditampilan Teman-teman semua Oke Ini Saya contohkan ya Ini saya contohkan Misalnya pakai Nama saya Kembali Jadi tinggal klik Disini Nama perguruan tingginya Misalnya Universitas Budi Luhur Budi Luhur Ini Saya ingat 133 133 155 133 070 99 Nah kita cek Ini angka pengamannya Berapa? 9 9 14 23 Bismillah Apakah ada? Nah Akhir-khir Teman-teman Infonya Seperti ini Bisa cek Seperti itu Tadi ya Digunakan untuk Pemerintah Menerima ASN Ataupun Pegawai PT Jaka Atau guru Yang Menjadi PT Jaka Atau ASN Dan sebagainya Untuk verifikasi Ijasa Pasti digunakan Ini Di perguruan tingginya Jadi untuk Yang D3 Kemudian Sarjana Maupun Serata 2 Magister Ataupun Yang S3 Mungkin itu Teman-teman Yang bisa saya share Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Cek Siapa tahu Teman-teman Menjadi Pengusaha Kemudian menerima Karyawan Pastikan Bahwa Ijasa yang Dapatkan Adalah Sudah terverifikasi Di Sifil Terima kasih Semoga Bermanfaat Tidak Banyak Info Teman-teman Yang Kemarin Mengikuti Video di PDDT Sekarang Sudah Aktif PDDT Setelah Sebelumnya Maintenance Sebelumnya Maintenance Selama Hampir Satu Atau Dua Minggu Sekarang Sudah Aktif Kembali PDDT Jadi Ini Sinkron Ijasa Dan PDDT Ini Untuk Perguruan Tinggi Untuk Validasi Ataupun Cek Status Semuanya Bermanfaat Sekali Tentu saja Yang sifil Dan Perguruan Tinggi Atau PDDT Ini Baik Kalau Sifil Pastinya Yang sudah Alumni Yang sudah Lulus Kalau PDDT Bisa Yang sudah Lulus Maupun Yang sedang Kuliah Oke Saya rasa Itu Sedikit Tentang Salah satu Aplikasi Yang namanya Sifil Jadi Mengecek Ijasa Dan Kepudut Kodotaid Untuk Mengecek Keabsahan Sebuah Ijasa Atau Sistem Verifikasi Ijasa Secara Elektronik Ini Dari Birjen Dikti Terima kasih Selamat malam Semoga bermanfaat Semoga sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh